Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman sehat-sehat terus ya Nah sebelumnya gue ucapin selamat datang di channel bukan perawat biasa teman-teman Dan gue mau ucapin banyak, terima kasih buat teman-teman yang udah bantu support channel ini Dengan cara subscribe, serta like Gue doain teman-teman semua sukses terus, sehat terus dan berkah terus ya, amin Nah teman-teman pada video kali ini ya teman-teman ya Gue ngerawat salah satu luka teman-teman ya Jadi pasien ini teman-teman ngehubungin gue ya Sebelumnya dia ini luka bentol teman-teman digigit apa gitu gue juga gak tau Terus dia garuk-garuk teman-teman Nah dia garuk-garuk, lama-lama ternyata lukanya infeksi, benyanyi gitu teman-teman Di bagian kaki kiri ya Dan bagian kaki kanannya juga sama Cuman kalau kaki yang kanan itu sedang gue compress tuh teman-teman bisa lihat ya Lagi gue compress Nah disini ya kalau gue pribadi ya menggunakan dressing konvensional atau modern gitu ya Tergantung keluarga Sebelumnya gue inform-ponsen dulu ke keluarga Ya kalau dressing modern kan lumayan teman-teman ya harganya ya Karena berat di apa namanya alat gitu kan alat dressingnya Ya akhirnya setelah setuju ya disini keluarga yang menyediakan alat gue hanya ongkosnya teman-teman Ya jadi disini pasiennya ini udah berobat kemana-mana Ya udah ke vaskes, ke puskesmas, ke klinik ya terus juga dia udah berobat ke dukun sembur ya katanya sampai dibakar pakai spiritus katanya Ya akhirnya kan gak sembuh-sembuh ya udah keliling-keliling Ini tuh hanya dalam waktu satu bulan lukanya langsung kayak gini teman-teman gitu terjadi nekrotik ya Lumayan gede juga ya Nah disini ya karena gue pribadi melihat kondisi keluarga gitu ya Ya sebenarnya metode yang paling aman itu melakukan dengan pelepasan nekrotik itu dengan menggunakan autolisis debridement teman-teman Ya autolisis itu ya intinya bahasa awamnya meluruhkan Jadi luka itu gak bisa sembuh kalau ada yang kuning-kuning sama hitam kayak gitu teman-teman Ya yang hitam itu bukannya kering tapi itu jaringan yang sudah mati Otomatis harus dibuang Kalau luka seperti itu tidak akan bisa sembuh teman-teman Jadi lukanya itu harus dibersihin dulu ya Nah kalau debris demon itu diangkat tuh semuanya teman-teman ya dibuang Tapi dibuangnya di kamar operasi Nah kalau dalam hal perawatan luka nih ya yang buat perawat ya Lu wajib banget pokoknya ikut pelatihan perawatan luka di woker bogor teman-teman Di woker ya teman-teman ya di woker bogor Bukannya gue promosi disitu banyak ilmunya ya Jadi memang nekrotik ini perlu banget dibuang ya Yang paling aman itu dengan cara peluruhan atau enggak dibilang autolisis debris demon Dimana tubuh kita membuang jaringan mati secara alamiah teman-teman Ya cuman batuan kayak hidrogel dan campur lain-lain dah pokoknya Nanti teman-teman kalau ikut pelatihan pasti paham ya Karena gue disini ya kondisi keluarga juga gue lihat ya Disini gue melakukan dengan mekanical debris demon ya Sama menggunakan kasa juga gue lupa nama-nama teorinya ya Nah ini karena hari pertama jadi gue enggak bawa alat apa-apa teman-teman Ya gue juga enggak bawa kasa banyak ya Gue juga enggak tahu lukanya itu seberapa awalnya Pas gue lihat ternyata waduh besar juga lumayan ya Jadi pas di pertengahan ini keluarganya gue suruh beli kasa ya Ya teman-teman tahulah kalau kasa steril di apotek segede mana sih kecil-kecil ya Jadi kasa yang gue punya yang gue beli online itu gue pakai buat nutup terakhir ya teman-teman ya Nah itu teman-teman bisa lihat ya mekanical debris demon ya beresiko terjadi perdarahan ya Terjadi adanya kena ya pokoknya berdarah lah gitu Itu resiko dari mekanical debris demon teman-teman Kalau dengan metode autolisis itu tidak akan terjadi perdarahan sedikit tuh teman-teman Gitu ya ini target gue pokoknya bersihin luka ini teman-teman benar-benar bersih Ya teman-teman udah lihat ya nekrotiknya ya Nanti di akhir video juga ada hasilnya kayak di awal video sebelum dan sesudah ya Kemudian gue pindah ke kaki sebelahnya teman-teman yang tadi gue kompres ya Abis gue kompres ini gue cuma gosok-gosok teman-teman menggunakan kasa basah Ya ini semuanya pada rontok teman-teman Ya jadi kakinya ini membengkak teman-teman ya banyak cairan gitu Ya teman-teman bisa lihat Teman-teman bisa lihat Ya itu teman-teman ya lama-lama pada ngelupa semua Gitu ya mungkin itu aja video kali ini dari gue Sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.